Intro Hai semuanya Assalamualaikum Welcome back to my youtube channel Apa kabar teman-teman Semoga senantiasa diberi Kesehatan dan kemudahan dimanapun Berada ya Di video kali ini aku mau Masak-masak lagi tapi Masak-masak yang spesial untuk Anak aku yang kecil Hari ini dia ulang tahun yang ke satu Tahun eh tapi Belum ulang tahun ya kan baru Pertama kalau yang kedua Baru namanya ulang tahun Oke berarti untuk syukuran Satu tahunan anak aku ya teman-teman Baru mulai aja udah Mulek aku ngomongnya Kembali ke inti video Jadi disini aku mau cuci Berasnya dulu Kita cuci-cuci Sampai bersih Tapi jangan terlalu bersih Kata orang nanti vitaminnya Hilang ya teman-teman Terus karena disini Skill masak aku Belum pro Alias masih amatir Jadi biar gak lupa Aku siapin satu-satu Untuk setiap Bumbu masakannya Disini aku mau Racik dulu Bumbu nasi kuningnya Aku pakai Dua siung bawang putih Kemudian Tiga siung bawang merah Kunyit bubuk Satu sendok Terus aku tambahkan Kemiri yang udah Dingsangrai Dan aku tambahkan Juga minyak goreng Supaya lebih mudah Nanti menghaluskannya Langsung aja Aku haluskan Oh iya disini Aku pakai daun-daunan Ya teman-teman Kayak serai Daun jeruk Terus daun salam juga Kalau teman-teman Pengen bikin Nasi kuningnya Lebih harum Bisa tambahkan daun pandan Cuma disini Aku gak punya Aku mau siapkan Wajan-wajannya Untuk menumis Tapi untuk menumis bumbunya Aku pakai Wajan legendku Ini ya teman-teman Ini wajan kesayangan aku Pokoknya enak banget Dipakai Walaupun dia kadang Suka lengket Tapi aku yakin Ibu-ibu di rumah Kebanyakan pasti punya Wajan legend Kayak gini Karena dia memang Enak banget Buat masak Walaupun udah Buluk Marbuluk ya teman-teman Tapi enak banget Ini dipakai Buat masak ya Aku oseng-oseng Kemudian setelah Tumisannya harum Dan udah gak langu Aku masukkan Kedalam berasnya Terus aku tambahin Si santan kara instan Satu bungkus Daun jeruk Yang udah disobek-sobek Emak-emak yang gak mau rugi Ya dikoret-koret ya Itu bungkus santan karanya Sama si sisa Bumbunya Di wajan Supaya gak mau basir Lanjut Kita kasih air Kalau ngasih air kayak gini Memang paling ekstrim ya Teman-teman Takutnya nanti gak pas Jadi disesuaikan aja Sama jenis beras Masing-masing Ini aku kasih gula Supaya lebih sedap aja Terus dikasih Garam Dan kaldu bubuk Diaduk-aduk Kemudian kita tutup Dan kita masak ya Teman-teman Sembari menunggu Si nasinya matang Disini aku menyiapkan Kawan-kawan Dari si nasi kuning Supaya dia gak Kesepian Dan rame Di acara ulang tahun Anak aku Oke lanjut Aku mau bikin Kering tempe Tempe lagi Tempe lagi Gak apa-apa lah ya Makanan paling enak Menurut keluarga aku Adalah tempe Karena kalau ayam Ikan dimakan Tiap hari itu Bisa enak ya Teman-teman Kalau tempe Walaupun setiap hari Sepanjang umur Makan tempe terus Itu kita gak bosen ya Teman-teman Suka aja sama tempe Alhamdulillah Favorit kita itu Murah-murah ya Teman-teman Jadi gak perlu kita Makan daging Setiap hari yang enak-enak Makan tempe aja Udah rasanya enak banget Bahagia Terus aku siapin Bumbu-bumbunya Kita iris-iris Sebagian dari Jabe-jabean ini Supaya nanti Kering tempenya tambah Merona Kalau di tempat kalian Namanya apa teman-teman Kalau disini Namanya kering tempe Ada juga yang bilang Orek ya teman-teman Macem-macem Pokoknya namanya Di setiap daerah Oh iya Aku mau ucapkan Terima kasih banyak Untuk teman-teman Yang sudah Memberikan Aku dukungan Dengan subscribe Aku gak nyangka banget ya Subscriber aku itu Bertambah Begitu cepet ya teman-teman Menurut aku cepet banget Walaupun subscriber aku itu Jumlahnya Kalau kata orang itu Belum seberapa Tapi aku sangat bersyukur Teman-teman Udah mau subscribe aku Karena menurut aku Cari satu subscriber aja Itu susah banget Dan pastinya Gak semua yang Mampir menonton Di channel aku Itu subscribe ya teman-teman Jadi aku benar-benar Berterima kasih Dan menghargai Untuk teman-teman Yang udah mau Subscribe channel ini Memberikan dukungan Komentar positif Saran dan kritikannya Di kolom komentar Aku sangat berterima kasih Semoga Allah Menggantikannya Dengan rezeki yang Melimpah Kesehatan Dan kemudahan Dimanapun berada ya teman-teman Amin Ya robbal alamin Oke lanjut Ke inti video Disini aku Mau rebus mie Tapi tadi aku Matikan dulu kompornya Setelah Si air mendidih Dan aku tambahkan Satu sendok Minyak goreng Ya teman-teman Jadi hanya aku rendam Di air panas Kemudian pancinya Aku tutup Lanjut Ini aku mau Racik bumbu Buat mie Disini aku pakai Satu sendok Minyak goreng Satu sendok Kejap panis Dan satu sendok Saus tiram Nah ini Si mie Sudah layu Sudah agak Mumut Ya teman-teman Ini mau Aku tiriskan Oke untuk Bumbu Minyak Aku pakai Empat siung Bawang putih Dan enam Siung Bawang merah Yang dihaluskan Minyak ini Mau aku Aduk-aduk Dengan Bumbu Kejap Yang aku Racik Tadi Kemudian Aku tumisi Bumbu Halusnya Dan Masukkan Batang Sawi Yang udah Kita potong-potong Tadi Terus kita Kasih air Sekitar 100 ml Atau sesuai Selera teman-teman Mau agak Njemek Atau kering Banget Kalau mau Kering Banget Kesedikit Aja airnya Terus kita Aduk-aduk Tambahkan Penyedap Rasa Garam Dan Sedikit Aja Gula Supaya Tambah Sedap Dan ini Udah Matang Aja Mie Alhamdulillah Berikutnya Aku mau Menghaluskan Bumbu Si orek Tempe Atau Kering Tempenya Terus ini Aku mau Tumis-tumis Dengan Minyak Sisa Goreng Tempenya Kita harus Menghemat-hemat Minyak goreng Karena Harganya Yang sangat Fantastis Bombastis Alamak Mahal Banget Ya Teman-teman Naiknya Itu Nggak Cuman Seribu Rp2.000 Tapi Dua Kali Lipat Ya Allah Semoga Bulan Ramadan Ini Minyak Segera Stabil Harganya Ya Teman-teman Karena Kita Emang Udah Terbiasa Makan Gorengan Dari Kecil Jadi Rasanya Tuh Kalau Nggak Ada Gorengan Hampa Aja Makannya Mungkin Buat Teman-teman Yang Udah Terbiasa Makan Makan Tanpa Digoreng Goreng Nggak Akan Terlalu Masalah Cuman Untuk Kita Orang Yang Terbiasa Makan Gorengan Sedih Banget Kalau Harga Minyak Itu Naik Ya Teman-teman Alhamdulillah Ini Orek Tembenya Udah Matang Si Eminya Juga Udah Matang Setelah Ini Aku Mau Siapkan Buat Bikin Telur Dadar Disini Aku Pakai Empat Butir Telur Ya Teman-teman Kemudian Aku Mau Menyiapkan Si Tepung Maizena Buat Campuran Telurnya Aku Pakai 2 Sendok Makan Kemudian 6 Sendok Makan Air Dicampur Dulu Ke Maizena Supaya Nggak Gerenjel Gerenjel Lanjut Dikasih Kaldu Bubuk Dan Kita Kocok-kocok Sampai Menjadi Satu Nah Jangan Lupa Kita Kasih Sedikit Minyak Goreng Sedikit Aja Supaya Nanti Telurnya Gampang Kita Balik Sebenarnya Ini Wajannya Anti Leket Cuman Tetap Aku Kasih Minyak Supaya Lebih Mudah Membalik Kita Masak Satu Persatu Tipis Tipis Aja Di Kuyang Kuyang Wajannya Kembali Lagi Sebenarnya Aku Belum Pro Masak Masih Amat Jadi Sebisanya Alhamdulillah Ternyata Tidak Sesulit Yang Aku Bayangkan Dulu Memasak Itu Bisa Dinikmati Asal Kita Memasak Dengan Hati Masalah Resep Di Google Sekarang Banyak Banget Gak Perlu Kita Cari Contekan Dari Mbah Buyut Sekarang Di Google Itu Sudah Kayak Mbah Buyut Kita Segala Resep Ada Teman Teman Asalkan Kita Mau Memahami Dan Mencoba Mungkin Percobaan Pertama Rasanya Terima Masih Sampai Percobaan Percobaan Berikutnya Pasti Akan Lebih Baik Dan Lebih Baik Banget Dan Alhamdulillah Anak Dan Suami Aku Tugga Rewel Semua Masakan Aku Dimakan Dan Mereka Suka Sama Cita Rasa Masakan Aku Alhamdulillah Kita Sekeluarga Satu Selera Oh Ya Acara Satu Tahunan Anak Aku Itu Sederhana Banget Nanti Cuman Kita Berempat Aja Satu Keluarga Makan Bareng Kemudian Nanti Aku Bikin Bungkusan Untuk Saudara Aku Adik Adik Aku Dan Mbahnya Anak Anak Karena Kebetulan Hari Ini Mbahnya Anak Anak Lagi Sibuk Karena Di Rumah Lagi Panen Jadi Kita Pengen Bikin Acaranya Sendiri Aja Supaya Nggak Ngerepotin Orang Orang Terus Ini Kita Juga Mau Family Time Sama Keluarga Karena Kalau Masih Umur Satu Tahun Itu Anak Anak Belum Paham Ya Kalau Dibikinin Pesta Dulu Pengalaman Aku Waktu Anak Pertama Itu Kita Bikinin Pesta Tapi Si Anak Malah Nggak Ngerti Belum Paham Jadi Yaudah Si Adik Nggak Kita Pesta Ala Ulang Tahun Anak Anak Nanti Aja Kalau Dia Udah Gede Pasti Dia Request Pengen Bikin Pesta Gitu Baru Kita Turutin Supaya Dia Happy Karena Masa Anak Anak Ini Nggak Akan Terulang Ya Teman Teman Kalau Masih Umur Satu Tahun Itu Anak Anak Biasanya Masih Pengen Sama Mamah Papahnya Sama Saudaranya Dan Alhamdulillah Ini Anak Aku Tau Banget Lagi Dimasakin Sama Mamahnya Jadi Dia Nggak Rewel Ini Si Kakak Dari Tadi Sebenernya Dia Nungguin Terus Ini Aku Langsung Aja Mau Susun Susun Mie Walau Nggak Aku Bikin Dekorasi Tumpeng Yang Banyak Warnanya Cuman Ini Udah Cukup Ya Karena Mau Dimakan Sendiri Aku Nggak Bikin Garnis Dari Tomat Timun Dan Sebagainya Karena Kita Nggak Begitu Suka Jadi Sayang Banget Nanti Kalau Dibuang Buang Ya Alhamdulillah Udah Jadi Si Tumpeng Piramid Menara Pisanya Alias Agak Miring Ya Temen Oke Alhamdulillah Tadi Suami Aku Bantuin Cuci Piring Dan Aku Nenenin Si Adik Ini Lanjut Aku Mau Elap Elap Karena Kalau Suami Habis Cuci Piring Itu Belum Di Elap Elap Dan Aku Mau Elap Elap Di Bagian Belakang Kompor Bawah Kompor Dan Kompornya Supaya Lebih Kinclong Dan Rasa Capek Jadi Hilang Ya Kalau Rumah Udah Beres Bersih Kayak Gini Kalau Rumah Masih Berantakan Yang Capek Itu Tambah Capek Yang Pusing Tambah Pusing Yang Stres Tambah Stres Teman Teman Jadi Supaya Kita Tidak Tambah Suntuk Mari Kita Bersihkan Setelah Kita Memasak Dan Beraktifitas Supaya Kita Semangat Lagi Untuk Beraktifitas Berikutnya Nah Ini Tadi Suami Ambil Kuenya Ya Ini Kuenya Dibikinin Sama Budenya Anak Anak Alhamdulillah Kuenya Juga Sederhana Aja Yang Penting Rasanya Enak Dan Anak Anak Senang Dibikinin Alhamdulillah Hiropil Alamin Hari ini acaranya berjalan dengan lancar Walaupun di esal itu terlihat dia sedang nge-reok ya teman-teman Dia gak sabar pengen ngacak-ngacak tumpeng sama kuenya Dia gemis banget udah lirik-lirik apa sih itu Dia belum paham ya teman-teman Alhamdulillah semuanya happy dan makan dengan lahap Setelah ini kita mau ke rumah si mbahnya buat bagi nasi kuningnya Oke terima kasih teman-teman udah mengikuti kegiatan aku hari ini Semoga hari ini teman-teman dilancarkan semua aktivitasnya ya Tetap semangat beraktivitas dan semoga kalian semua selan senantiasa diberi kesehatan ya teman-teman Udah belibet aja ini mama ngomongnya maaf ya teman-teman Oke terima kasih sekian video kali ini Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya Terima kasih Assalamualaikum 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 selamat menikmati